Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan kepada para mukibin kalau mau belain para kabib dobolowi silahkan pakai otak dan atal kisah Anda sebagai manusia bukan sekedar pembelaan dengan taklit buta dan silahkan jelaskan ini fakta kejaran bagaimana keterlipatan para keran mahali sebagai gembong PKI sehingga sedikit mencoreng sejarah misantara dengan dalam anak penting konteks yang sangat memalukan di antara anak pausa bahwa siapa itu DRIG? Pak Alwi Yaman siapa itu Baratbah? Pak Alwi Yaman siapa itu Nusho? itu Pak Alwi Yaman jadi keluar-keluar PKI ini ternyata orang-orang Pak Alwi Yaman di antara maksa itu karena karena mencoba adalah negara komunis satu-satu yang dijanjikan dan yang namanya ajar al-baqar al-abqar sekarang waktu itu dia namanya adunan mata segal saat ini jadi partai Komunis Yaman itu masih berada takut dan juga saya Ali Aljubi yang sering di Indonesia ini anaknya Mbak Siamat yang mencoba untuk budaya berterjaman bersatu merinta orang-orang yang berharuan maksismo-komunis tetapi sekarang yang menurut orang-orang itu di kolonis siapa itu Mbak Siamat siapa itu Baratbah Ahmad Jogja Baratbah siapa itu musuh itu anak musuh jadi ketua-ketua PKI ternyata orang-orang dengan Jaman kenapa kok mereka banyak yang berkabung dalam PKI karena negara Jaman Selatan negara komunis satu-satunya di Jajah-Jajah Arab yang namanya Haidar Al-Badar karena komunis Jaman itu masih keluarga Bapak Siamat dan juga Bapak Siamat ini anaknya anak-anak Al-Juri maka Siamat yang mencoba menurut seperti itu mereka orang-orang yang berkabung bagi para Kabahid Dobolowi yang selama ini naogam dan sok paling benar silahkan bertobat dan mintalah maaf kepada bangsa Indonesia atas perakuan wajib kalian selama ini bersiaplah walaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.